Pagi ini kota Palembang kembali diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Tidak ingin genangan air kembali mengepung kota Palembang seperti yang pernah terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 lalu, oleh kota Palembang Haji Arno Joyo langsung sigap untuk memastikan titik genangan air dapat segera surut. Dengan mengenakan Boot Orange, Wali Kota Palembang dua periode tersebut langsung melakukan penelusuran guna meninjau beberapa titik genangan air seperti yang dilakukannya di Jalan Alam Syaratu Prawinagara, tepatnya di depan Pombensin Polygon. Orang nomor satu di kota Palembang ini pun meminta organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mengatasi genangan air yang diakibatkan hujan dengan intensitas yang tinggi yang terjadi hari ini Jumat 7 Januari 2022. Curah hujan yang meningkat drastis menjadi penyebab utama banjir akhir-akhir ini. Gerakan untuk antisipasi sudah dirutinkan oleh dinas terkait, tetapi kita tetap harus waspada dan memantau secara berkala setiap titik yang dirawan banjir, kata Harno Joyo. Dalam kondisi yang saat ini terjadi, pemerintah kota Palembang akan terus memantau bahkan semua pejabat mulai dari sekda sudah dipintah untuk memantau dan segera mengkoordinasikan dengan dinas terkait secara berkala, terutama pasca hujan, untuk mengantisipasi banjir yang meluas. Terima kasih telah menonton!